Ini perkataan Nikita Mirzani hingga dipolisikan tengkusan Sabela berawal dari live streaming. Terima kasih telah menonton! Teru No Yudo Wisno Andiko Mengungkap penyebab selebritas Nikita Mirzani dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh tengkusan Sabela. Kombes Teru No Yudo mengatakan hal itu berawal saat Nikita Mirzani melakukan live streaming atau siaran langsung di media sosial Instagram. Dalam pembicaraannya, Nikita diduga berbicara soal perempuan bertato pemakai narkoba. Melakukan live streaming sambil menyebutkan ciri-ciri yang ada pada korban seperti wanita bertato pemakai narkoba ujar kombes Teru No Yudo. Selain itu, Nikita juga diduga menyebarkan nomor ponsel tengkusan Sabela yang membuatnya merasa dirugikan. Sehingga korban mendapat banyak pesan masuk dari kejadian tersebut. Lanjut Teru No Yudo. Tidak hanya itu, Kabupaten Umas Polda Metro Jaya juga menembahkan dalam live Instagramnya Nikita Mirzani menyebut Sansabila dipecat dari sahabat polisi Indonesia. Kemudian disebutkan juga bahwa korban adalah pecatan sahabat polisi Indonesia atau SPI Tutur Kombes Teru No Yudo. Tak terima dengan perkataan Nikita Mirzani, Sansabila lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan. Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Nikita Mirzani kembali berurusan dengan hukum. Kali ini setelah dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Tengku Sansabila. Lewat unggahnya di Instagram, at Sansabila, Tengku memperlihatkan surat laporan yang dilayangkan untuk Nikita Mirzani. Dalam laporan yang disebut Sansabila menyayangkan Nikita Mirzani dengan pasal 27 ayat 3 Joe, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Belum lama ini, Nikita sempat menjalani proses pengadilan atas kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra. Namun setelah beberapa kali persidangan, hakim memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keluar Nikita Mirzani saat ikuti ajang pencarian jodoh. Nikita Mirzani rupanya belum juga lelah mencari masalah maupun sensasi terhadap seseorang. Terlebih dirinya baru saja bebas dari penjara, anik-anik dibuat kapok dan belajar dari pengalaman, Nikita Mirzani lagi dan lagi kembali menyerang salah satu seleb Indonesia. Seperti diketahui, bukan nyai namanya selapaannya jika tidak mencari masalah dengan sederet seleb di tanah air. Terbaru yaitu Bunda Korla. Baru tiba kedatangannya di Indonesia, Nikita Mirzani lantas langsung menyerang salah dari Ruben Onsu dan Olga Syafukra tersebut. Tak tanggung-tanggung, bahkan wanita berusia 36 tahun tersebut belak-belakang memuat kemulukan dari sosok wanita yang kerap disapa Bunda Korla itu. Mulai ditudih melakukan Open BO hingga mengonsumsi barang keluarga narkotita. Namun sayangnya, berbagai serangan-serangan yang tak henti melakukan Nikita Mirzani tersebut justru menjadi muherah untuk dirinya sendiri. Di tengah-tengah perseteruan dan kejauhan yang datang dari pihak Nikita Mirzani, dirinya sempat mengaku bahwa dia jauh di jambut dari wanita yang kini mengetahui Jerman yakni Bunda Korla. Sontak saja melihat pengakuan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani lantas membuat sejumlah pelik kebelingan di penampilannya zaman dulu sebelum dirinya melakukan operasi klostik berkira-kali. Seperti salah satunya penampilan Nikita Mirzani yang viral dan meredap di media sosial saatnya Nikita di program ajara televisi pencarian Lodok. Sejak Nikita lo jengger waktu susah, ada yang masih ingat tidak tayang ini? Tulis penerangan caption dalam video yang dunggah atkikidebora. Pada video tersebut memperlihatkan sosok Nikita Mirzani yang tengah menjadi peserta dari ajang pencarian bakat di Salosabu stasiun TV swasta. Di situ Nikita terlihat sedang menolak mentah-mentah pria yang ada di hadapannya tersebut. Jujur gue gak suka nanti gue posok terus kena panas hitam kata Nikita Mirzani. Alih-alih menolak secara baik-baik Nikita pun dengan tegas tidak berminat dengan pria tersebut dengan membeberkan alasannya. Tak terima mendapatkan penolakan tersebut sang peserta pria pun akhirnya membalas Nikita Mirzani dengan cara mengejeknya dan menyindir dirinya yang sudah hitam. Bentar, kalau kena panas hitam ya kamu bukannya memang sudah hitam sindir si peserta pria terhadap ibu kandung lalu tersebut. Alhasil pria tersebut tidak memilih Nikita dan sebaliknya Nikita juga tidak pulang membawa pasangan dari hasil ajang pencarian bakat tersebut. Sontak saja umpuan video tersebut langsung dibanjir di komentar warga net di media sosial. Tak sedikit mereka menyindir ucapan Nikita Mirzani yang mengaku juga dirinya lebih cantik dari Bunda Korwa. Terlebih dirinya kini sudah melakukan berbagai opasi klasik untuk membuat wajah dan tubuhnya semakin terlihat maripurna. Tak seperti dulu lagi. Agak mirip Eli Sugiki ya, tulis keterangan dalam video tersebut. Eli Sugiki cantik natural say, gak boleh begitu menggantar janet. Dia dulu suka nonton dia nyari jodoh yang kalian jatuh terus beberapa bulan atau tahun kemudian ada tragedi sama Sticky the Potters, kata lainnya. Ya awal mula tau dia tuh pas take me out dulu banget. Nyariknya juga yang kaya selahit selalu keluarganya di TikTok. Dia agak ingat ya waktu dulu kayak gimana dia untuk pengguna media sosial. Wow ini toh yang contik natural seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.